Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel RW Dias Tomo Dengan saya Rifki Halo teman-teman apa kabar Para pemirsa apa kabar Semoga sehat selalu, bahagia selalu Dan banyak rezeki selalu ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara untuk melepas ban sepeda teman-teman Nah sebelumnya Kenapa sih kita harus melepas ban sepeda Nah melepas ban sepeda itu Banyak faktornya nih teman-teman Misalkan bannya itu bocor Atau kenapa aku Atau tiba-tiba kempes Nah kita kan ingin segera untuk Meng-diagnosanya ya Alias kita ingin mengetahui apa sih penyebabnya Ya kan kurang lebih begitu Nah itu satu Terus kalau misalkan kita mau ganti ban baru Atau ganti ban dalam Tentu kita harus melepas ban luar ini ya teman-teman Nah ban luar ini kita harus copot Nah mungkin banyak juga teman-teman yang belum paham Bagaimana cara untuk melepas ban sepeda Sebenarnya ini gampang banget teman-teman Dulu saya pertama kali Ini sharing sedikit ya Dulu pertama kali saya nyopot ban itu Susah banget teman-teman Ternyata memang setelah dipelajari Ya lama-lama terbiasa-terbiasa Dan ya akhirnya mudah juga Nah pada kesempatan kali ini Saya langsung aja mempraktekannya Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya Di akhir video ini Nah yang pertama ya Kita lepaskan dulu ya teman-teman Pentil dari ban ini Kita lepaskan pentil Terus ini biasanya kalau pentil presta Ini ada kayak ring Nah ringnya ini kita lepas juga Lalu kalau sudah Ini kita harus kempeskan dulu Angin dari ban ini Supaya memudahkan dalam proses pelepasan Ini kita habiskan dulu ya Anginnya Nah teman-teman Tadi saya ada yang kelupaan Jadi kalau untuk pentil presta itu Biasanya ada katup Ini katupnya kita puter dulu teman-teman Kita kendorkan ke kiri dulu Nah habis itu kita pencet aja Sampai habis Itunya Anginnya Nah jika dirasa sudah kempes Ini tetap kita pencet ya Terus ban luarnya ini kita pijit-pijit teman-teman Pijit-pijit Ke satu sisi dulu Yang dimaksud dipijit tuh kayak gini teman-teman Jadi ini Ban ini kita dorong Supaya Beats dari Luar Ban luar yang menempel ke pelok itu Bisa lepas teman-teman Jadi kita ini dorong dulu Kalau sisi yang satunya udah Lanjut kita ke sisi berikutnya teman-teman Nah jika ban luar ini sudah terlepas Ini kita gunakan tire lever ya teman-teman Kalau bannya model-model bukan yang ban folding ya Itu agak susah memang harus pakai bantuan cungkil ban Tapi kalau misalkan bannya itu kevlar atau yang model folding Yang bannya ringan itu gak perlu pakai cungkil ban teman-teman Jadi tinggal di giniin aja Kita ambil cungkil ban dulu Nah ini kita posisikan Pentil Yang ada lubang pentilnya nih teman-teman Nah ini ada lubang pentilnya Ini kita buka ban dari yang sebelah sini teman-teman Jadi seperti ini Jika tire lever sudah disangkutkan Satu Kita lanjut ke yang sebelah sini Spoke yang sebelah sini teman-teman Nah kita buka yang sebelah sini Nah biasanya kita membutuhkan tire lever itu minimal dua ya teman-teman Kalau cuma satu agak susah memang Jadi kita butuh dua tire lever Kita buka yang sebelah sini Lalu lanjut ke sekeliling ban Nah ini sisi satunya udah kebuka teman-teman Sekarang sisi sebelahnya ya Kita buka Nah biasanya kalau udah kayak gini Sangat mudah teman-teman Ini kayak tadi kita buka dari sebelah sini ya Nah mudah bukan teman-teman Cara mencopot ban luar Nah jadi itu adalah cara untuk mencopot ban luar Semoga video ini bermanfaat Dan teman-teman bisa mempraktekannya langsung ya Di sepedanya teman-teman sekalian Jadi ilmu tanpa praktek itu Useless teman-teman Nggak akan berguna Jadi Percuma teman-teman nonton video seperti ini Tutorial tapi tidak dipraktekan Cuma mandek hanya di otak aja Jadi kalau misalkan teman-teman Mendapatkan ilmu Terus dipraktekan Itu teman-teman akan mendapatkan pengalaman Nah tentu mungkin dalam mencopot pertama Mempraktekan pertama-pertama itu Nggak akan suksesnya 100% ya teman-teman Tapi Dengan kegigihan Terus mencoba Latihan Tentu teman-teman pasti akan Berhasil melakukannya Saya bisa Anda pun bisa Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh